Hai guys RPS studio tutorial disini cara mudah mengaktifkan Shopee Payletter yang di nonaktifkan karena telat bayar kalau kamu lihat di sini burang kali banyak sekali notifikasi yang mengatakan kalau ada biaya keterlambatan pembayaran tagihan seperti ini guys Nah ini kalau di refresh nah bakal muncul kayak gini ya judulnya adalah overdue Shopee Payletter bill biaya keterlambatan pembayaran tagihan telah dikarenakan ke akunmu dan akan memperrohi lini kreditmu nah ini untuk menghapus pelanggarannya kalian harus klik di sini lalu segera membayar tagihan yang tersedia di sini guys ini kan limit kredit tersedia nya 0 ya karena ada satu yang telat bayar di sini kalau telat bayar itu udah pasti ada biaya tambahan 5% per bulan karena terlambat pembayaran untuk mengaktifkan kembali Shopee Payletter yang di nonaktifkan karena telat bayar karena harus bayar tagihan setelah lunas semuanya ini dilunasin semua ya klik bayar sekarang lalu lakukan belanja minimal 3 kali dan diamkan akunnya selama beberapa minggu sampai nanti muncul lagi limitnya di sini guys nah di kredit tersedia ini biasanya penonaktifkan SP letter yang di nonaktifkan karena telat bayar ini bersifat sementara jadi kalian masih bisa mengaktifkannya kembali hanya dengan cara belanja minimal 3 kali dan menunggu selama beberapa minggu aja semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian semua tinggalkan dan menunjukkan di komentar jika misalnya ada pertanyaan